Halo Shalom, kita jumpa lagi dalam materi Komsel PKV pada minggu ini. Kali ini kita akan membahas tema kita ditugaskan untuk menjangkau banyak orang bersama-sama dengan menggunakan kelompok kecil kita. Ayat firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 27 bagian B isinya adalah bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita lebih sangat kuat daripada saya karena kita terdiri dari beberapa orang sementara saya hanya satu orang. Satu orang melawan beberapa orang tentu bisa kalah. Ada kekuatan dalam persekutuan. Jadi kalau kita bersama-sama kita menjadi kekuat. Dan kekuatan itu menjadi semakin nyata ketika kita bekerja sama untuk memberitakan kepada dunia tentang Yesus. Penginjilan selalu dikerjakan dengan usaha bersama. Antara saya dan Anda dan kita semua. Bahkan pada waktu-waktu ketika kita pikir kita sedang bekerja sendirian penginjilan dapat dilakukan. Kenyataannya adalah ketika kita membimbing seseorang untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan roh kudus telah lebih dahulu bekerja dalam kehidupan orang tersebut. Dan orang-orang percaya lainnya juga akan dipengaruhi oleh roh kudus baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga mereka terdorong untuk memperkenalkan orang itu kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus menulis Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita semua bekerja bersama sebagai kawan sekerja Allah. Karena berdua lebih baik daripada seorang diri. Itulah arti dari kelompok kecil komsel PKV kita. Ini memungkinkan kita untuk bekerja bersama-sama dan beriringan dalam upaya membawa teman-teman dan anggota keluarga kita kepada Kristus. Seperti empat sekawan yang membawa kawan mereka yang lumpuh di hadapan Yesus sehingga Yesus menyembuhkan mereka walaupun mereka harus membuka atap dan menurunkan kawan mereka yang sakit itu di hadapan Yesus. Demikian kita pun bisa menyatukan kekuatan kita, dorongan kita satu dengan yang lain dalam komsel PKV untuk membawa teman-teman kita ke dalam hadirat Allah. Pada kenyataannya, jika Anda belum pernah mempunyai pengalaman akan keistimewaan dan kebahagiaan dalam menolong seseorang datang kepada Kristus hari ini kiranya ini menjadi titik balik dalam hidup Anda untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni Anda demikian juga orang lain Anda harus buat untuk bisa diampuni oleh Tuhan. Berpegang pada kenyataan bahwa Anda membawa orang untuk mengenal Yesus dalam upaya kelompok komsel PKV kita maka ini adalah merupakan rahasia bagi kita untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Anda tidak harus mengerjakannya seorang diri. Alam menginginkan kita dalam komsel PKV ini bekerja bersama-sama, beriringan. Langkah pertama yang harus kita ambil dalam komsel PKV kita adalah kita perlu berdoa bersama-sama. Untuk itu dalam setiap komsel PKV, bukan hanya kumpul, duduk, dan makan, atau ngobrol saja, tetapi ada doa di sana. Kita perlu mendoakan orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita untuk bisa mereka kenal Yesus dan diselamatkan masuk surga seperti kita. Sebelum kita melangkah untuk menjadi saksi Kristus, kita harus berdoa. Kita tidak bisa berdoa untuk orang lain tanpa memiliki keprihatinan akan hidup mereka. Berikut ini adalah empat pokok doa yang dapat kita doakan bersama-sama dalam komsel PKV untuk teman-teman atau anggota keluarga atau tetangga yang belum percaya. Yang pertama, berdoa untuk kesempatan berbicara tentang Yesus kepada mereka. Mintalah Allah untuk memberikan Anda kesempatan menceritakan Yesus Kristus kepada orang lain dan mengajak mereka datang ke gereja. Anda tidak perlu ragu akan hal itu. Allah akan menjawab doa Anda. Yang kedua, berdoa agar Allah menyiapkan hati orang yang hendak Anda jangkau itu. Apakah Anda tahu bagaimana cara Allah melembutkan hati seseorang? Allah mengirimkan hujan. Kapanpun Anda menemukan seseorang yang sedang mengalami persoalan dalam hidup mereka, Anda tahu bahwa saat itulah Allah sedang melembutkan hatinya. Dengan persoalan itu, Tuhan akan menjangkau dia. Yang ketiga, berdoa agar Allah melembutkan hati Anda. Berkatalah, saya akan jujur ya Tuhan. Saya tidak terlalu peduli tentang orang lain. Saya peduli hanya diri saya sendiri. Ampuni saya Tuhan. Saya peduli tentang rencana dan prioritas keluarga saya. Tetapi saya tidak peduli dengan rencana orang lain. Saudara Allah akan mengisi hati Anda dengan beban yang hanya sebuah kata kuno sebetulnya yang berarti hati Anda sekarang menjadi lembut terhadap orang lain. Jadi Anda perlu berdoa, minta Tuhan melembutkan hati Anda sehingga Anda bisa berdoa dan minta orang lain datang kepada Tuhan. Yang keempat, berdoa agar perkataan Tuhan Yesus beroleh kemajuan dan dimuliakan dalam diri orang lain yang Anda bawa kepada Tuhan. Seperti yang telah terjadi di antara jemaat mula-mula, kiranya perkataan Yesus itu bisa masuk ke dalam banyak orang. Nah, sekarang temukanlah cara-cara yang menarik yang bisa Anda gunakan untuk mengajak orang yang Anda doakan itu datang ke dalam kelompok Anda. Mengadakan acara makan-makan bersama, menonton film bersama, bermain bersama, olahraga bersama, makan camilan bersama-sama. Ada berbagai kemungkinan yang tidak terbatas yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain datang kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa hiduplah dengan penuh hikmat dengan orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Akhirnya, inilah doa yang Anda dan kelompok kecil Anda bisa gunakan. Ya Tuhan Bapak, kami ingin Engkau memakai kelompok PKV kami ini untuk menjangkau satu jiwa bagi Yesus pada bulan ini. Kembangkanlah di dalam kami keprihatinan yang mendalam akan jiwa-jiwa yang belum mengenali Yesus. Dan doronglah kami untuk mendoakan keselamatan mereka secara konsisten. Kami tahu ya Tuhan, Engkau telah membayar mahal untuk menyelamatkan kami dan menjadikan kami keluargamu. Dan kami percaya padamu bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berpengharapan atau berada di luar jangkauan kasih-Mu. Bintinglah kami ya Tuhan untuk menjangkau mereka di dalam namamu. Dan berikanlah kepada kami ide dengan cara kreatif untuk menjangkau mereka. Bapak, dalam iman kami, kami minta akhirnya dalam tahun-tahun mendatang. Komisial PKV kami akan mampu menjangkau 20 jiwa bagi Engkau. Kami mengangkat dua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Soalnya kami, kita lebih sangat kuat daripada saya. Hayat hafalan pada minggu ini adalah bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan saatnya si jiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Mari, angkatlah panjimu, angkatlah kekuatanmu, angkatlah semua talenta yang ada padamu untuk membawa satu jiwa kepada Tuhan dalam komsel PKV-Mu. Dan Tuhan memberkati hidupmu. Haleluya. Amen.